Pemirsa seorang sopir truk yang melintas di jalan Purnama, kota Dumai, Riau, diperas oleh preman. Bahkan, preman tersebut naik ke dalam truk dan mengancam sopir truk. Aksi yang meresahkan ini membuat sopir truk harus mengeluarkan uang lebih, karena uangnya diambil preman tersebut. Polisi pun mengancam para preman untuk tidak berbuat macam-macam dan akan melakukan tindakan hukum kepada preman yang melakukan tindakan pidana kepada sopir truk. Sopir truk pun diminta melapor ke polisi jika mendapat tindakan-tindakan premanisme. Kita selalu melakukan upaya terhadap punggung ini, baik dari jajaran kores Dumai maupun jajaran kosek yang ada di kota Dumai. Kita selalu melakukan patroli dan kita amankan yang terindikasi pelaku punggung ini. Kita berikan sok terapi, kita sampaikan himbawan, kita sampaikan teduran, kita buatkan surat pernyataan. Namun tetap dari kami, dari pihak kepolisian, menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik itu dari angkutan, apakah itu dari driver, dari supir, maupun perusahaan, apabila menemukan peristiwa atau mengalami peristiwa punggung ini, harap melapor. Kami sangat membutuhkan laporan dari rekan-rekan untuk kami ada dasar untuk bertindak melakukan upaya pendagakan hukum. Kami menghimbau agar jangan coba-coba untuk melakukan punggung ini, baik itu di kota Dumai maupun di Provinsi Riau, karena kita tegas terhadap pelaku punggung ini.